Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar tentang aljabar Perhatikan baik-baik ya Karena ini adalah dasar untuk mempelajari materi matematika selanjutnya Jadi kita lihat soal disini Nyatakan besaran di bawah ini menggunakan bentuk aljabar Nah yang pertama adalah 12 dikali X Jadi disini saya pakai kali dalam bentuk titik Agar kita bisa membedakan yang mana kali dan yang mana X Jadi 12 dikali X 12 kali X adalah 12 X Ketika ada angka dikalikan dengan huruf atau dikalikan dengan variable Ini dimaksud variable ya Maka kita langsung saja menggabungkan angka tersebut seperti ini Jadi 12 kali X adalah 12 X Selanjutnya adalah Y dikali dengan 2 per 3 Nah sama seperti tadi Ini Y adalah variable Ini adalah angkanya Berarti kita langsung saja menggabungkan Namun perhatikan bahwa angka itu selalu lebih di depan daripada hurufnya Jadi 2 per 3 Y Selanjutnya A kurang B dikali dengan min 8 Nah ketika ada seperti ini Kita bisa langsung menggabungkannya Namun yang di depan itu selalu angka Makanya Ini saya tulis min 8 lebih dahulu Kemudian A kurang B Ini bisa kali ya Disini Min 8 kali A kurang B Nah kalau kita gabung langsung saja seperti ini Jadi min 8 kurung A kurang B Nah selanjutnya ini A kurang B itu kita tidak bisa hitung Jadi sudah mentok sampai sini Selanjutnya A kali 7 Berarti Kita gabungkan angka dan huruf menjadi 7A Selanjutnya 0,4 kali X Berarti jawabannya adalah 0,4 X Oke sekarang Soal nomor 6 X dikali dengan 6 kurang 3 Untuk soal seperti ini Kita harus ingat bahwa Disini ada 2 operasi yang harus kita lakukan Yang ada kalinya ada juga kurangnya Nah Untuk itu Yang lebih kuat antara kali dan kurang adalah kali Maka yang kita hitung itu ini dulu X dikali 6 X kali 6 adalah 6X Kemudian kita lanjutkan Kurang 3 Nah Sampai disini saja Karena kita tidak bisa menghitung 3 nya tidak ada X nya Jadi Sudah sampai disini Tidak bisa pusing-pusing lagi Berarti jawabannya nomor 6 itu 6X kurang 3 Selanjutnya Nomor 7 Minus 5 Dikali A Berarti kita sambung saja Minus 5 A Oke Nah ini nomor 8 Ada Y kali 10 Kali X Berarti disini ada 2 Variable Atau ada 2 huruf ya Berarti ketika semuanya kali Disini kali Disini kali Maka kita tinggal Menggabungkan Berarti 10 di depan Terus X Y Ini sesuai abject ya Karena X lebih dahulu daripada Y Jadi jawabannya adalah 10 X Selanjutnya nomor 9 Nah sama seperti nomor 6 Disini ada Ada kali Ada tambah Ada juga kali Jadi kita kerjakan yang ini X kali 2 X kali 2 Itu adalah 2 X Kemudian tambah 3 kali Y 3 Y Hal yang perlu kalian ingat Ketika aljabar Ketika ada penyumlahan Seperti ini Ketika huruf variablenya itu beda Maka itu tidak bisa kita kerjakan Cukup sampai disitu saja Sama dengan nomor 6 Penjumlahan dan pengurangan Ketika tidak ada variable yang sama Maka kita tidak bisa menghitung Selanjutnya Jadi Hanya seperti itu Jadi jawaban nomor 9 adalah 2 X tambah 3 Y Baik kita lanjutkan Soal selanjutnya Nyatakan Untuk perkalian berikut ini Menggunakan Aturan penulisan Aljabar Jadi yang pertama X dikali dengan 1 Berarti Ketika Angka yang ingin dikalikan ini 1 Maka Kita langsung saja menuliskan X kali 1 adalah X Tidak usah kita tuliskan 1 di Sebelah kiri Misalnya 1 kali B Berarti jawabannya adalah B 1 kali C Jawabannya adalah C Kalau misalnya Dia 2 Maka Misalnya 2 kali X Maka jawabannya adalah 2 X Nah Jadi khusus untuk 1 Ketika X kali 1 Maka jawabannya X saja Selanjutnya A dikali Minus 1 Dikali B Karena semuanya Kali disini Maka Kita langsung saja menyambungkan Nah Ingat Yang di depan itu Itu angka Jadi Minus Minus 1 kan Tapi kalau 1 Di sebelah kiri itu Tidak usah ditulis ya Jadi langsung saja Jawabannya Minus A B Oke Ini juga sama Minus 0,1 Dikali dengan Y Bagaimana Min Kalau ini kan Ada 0 komanya Jadi langsung saja Kita gabungkan Minus 0,1 Y Selanjutnya Kita ke Soal berikutnya Nyatakan Bentuk berikut ini Menggunakan aturan Penulisan aljabar Nah ini Soalnya Pembagian Nah Berarti Kalau X Dibagi 6 Maka Kalau Kita bagi Itu bentuknya Jadi X Per 6 Jadi bagikan Sama dengan Per Nah Langsung saja Kita Tuliskan 6 Dibawah Selanjutnya A bagi B Berarti A Per B Terus X Kurang Y Bagi 5 Berarti Di atas X Kurang Y Per 5 Kemudian A Dibagi Negatif 7 Berarti A Per Negatifnya Ini Kita taruh Di luar Sini Kemudian 7 Di bawah Sudah Bagaimana Mudah kan Terima kasih Atas Perhatian Kalian Selanjutnya Tunggu Di Part 2 Aljabar Assalamualaikum Selanjutnya 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 Selanjutnya